Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rika'i Saat ini saya bertugas di SMA Live School Cipuburn Izinkan saya untuk berbagi informasi terkait dengan materi pelatihan kurikulum merdeka Dengan tema, mengapa kurikulum perlu berubah Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita seharusnya mengetahui terkait dengan perkembangan kurikulum di Indonesia Seperti kita ketahui, perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai tahun 2013 Dan bahkan dikembangkan lagi tahun 2016 yaitu kurikulum nasional Dan sekarang saat ini terbaru adalah kurikulum merdeka Dan seharusnya kita sebagai pendidik sudah bisa memahami terkait dengan perubahan-perubahan kurikulum Yang sudah dilaksanakan dan diterapkan di Indonesia Dari tahun 1947 kita sudah mulai merencanakan pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai Sampai tahun 2013 yaitu kurikulum 2013 Dan seharusnya secara garis besar seluruh kurikulum yang ada di Indonesia intinya yaitu sama Berikutnya, apa itu kurikulum? Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum Mengungkapkan setidaknya ada empat komponen dalam kurikulum Yang pertama ada tujuan Berikutnya ada konten Ketiga ada metode atau cara Dan terakhir ada evaluasi Sebenarnya dalam keempat komponen ini Dirangkumlah di berbagai negara menjadi tiga klasifikasi komponen kurikulum Ada pun klasifikasi komponen kurikulum Yang pertama tujuan pembelajaran atau konten Yang kedua adalah panduan pedagogi Yang ketiga adalah panduan assessment Terangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran Berdasarkan kebutuhan murid atau siswa Dan klasifikasi komponen ini sudah banyak digunakan oleh berbagai negara Salah satunya yang akan menjadi dasar dalam mendesain kurikulum Berikutnya Peran dan fungsi kurikulum Peran dan fungsi kurikulum yaitu Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan saat ini Yang kedua Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan Yang ketiga Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya Berikutnya Kita harus mengetahui Terkait dengan proyeksi pendidikan OSCD 2030 Ada empat hal dalam proyeksi pendidikan OSCD Yaitu bukan hanya kognitif saja Sikap saja Atau psikomotorik Tapi ada satu poin penting Yaitu adalah value Nilainya Sehingga bukan banyaknya materi atau konten Tetapi yang seharusnya adalah Konten atau materi yang esensial dalam pembelajaran Yang dilaksanakan secara maksimal Berikutnya yaitu adalah Siklus pembelajaran inquiry Siklus pembelajaran inquiry Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu Inquiry itu apa Inquiry itu adalah Menekankan Pada rasa ingin tahu Sebagai dorongan belajar siswa Sehingga dari siklus pembelajaran inquiry ini Ada enam tahapan Yaitu yang pertama Adalah rasa ingin tahu Maksudnya gimana rasa ingin tahu Rasa ingin tahu disini adalah Memunculkan imajinasi mereka Pada saat pembelajaran Setelah memunculkan rasa ingin tahunya Maka poin yang kedua Adalah mereka mencari tahu Sehingga mereka mencari tahu itu apa Yaitu mengumpulkan data Mendapatkan informasi-informasi baru Berikutnya setelah mereka Mengumpulkan data Mendapatkan informasi baru Muncullah yang tahapan berikutnya adalah Memilah Memilah disini maksudnya adalah Mengorganisasi Menganalisis Dan mengkomunikasikan Selanjutnya mereka membuat koneksi Membuat koneksi yang tahapan keempat Disini adalah menghubungkan Yaitu menghubungkan apa Topik yang satu Dengan topik yang lainnya Bahkan bisa jadi menghubungkan Topik yang satu dengan materi yang lainnya Yaitu dengan konteks dirinya dia Dan tentang lingkungan juga Selanjutnya Yaitu adalah mengambil makna Mengambil makna disini Yaitu adalah mendalami Mendalami terus mendorong siswa Untuk mengambil makna Yang esensinya Dari kegiatan pembelajaran Apa yang dia sudah dapatkan Dari proses pembelajaran tersebut Dan yang terakhir Yaitu adalah Melakukan aksi atau tindakan Yaitu disini Mereka membuat aksi nyata Dalam pembelajaran yang bermakna Dari siklus pembelajaran inquiry ini Kita berharap Anak-anak akan mendapatkan Pembelajaran yang bermakna nantinya Dengan berikut pembelajaran inquiry Maka kita akan mendapatkan Transformasi pembelajaran Transformasi pembelajaran disini Yaitu siswa berfokus pada Pengembangan karakter Berdasarkan nilai-nilai Pancasila Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Profil pelajar Pancasila Yaitu ada tiga hubungannya Yaitu dari apa? Kurikulum Kurikulumnya itu untuk apa? Untuk tujuan pembelajarannya Berikutnya Habis dari kurikulumnya sudah dapat Sudah didesain Sebaik mungkin kurikulumnya Maka muncullah pembelajarannya Nah pembelajaran disini adalah apa? Proses pembelajaran Proses pembelajarannya Apakah bermakna atau bagaimana Itu dilihat dari siklus pembelajaran tadi Yaitu inquiry-nya Dan terakhir adalah Proses assessment-nya Atau penilaiannya Nah disini sudah sesuai dengan Desain kurikulum Berdasarkan Rob Tyler tadi Terkait dengan Desain pembelajaran Ataupun desain kurikulumnya Sehingga kita mendapatkan Transformasi pembelajaran Yang diharapkan Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Profil pelajar Pancasila disini Yaitu ada apa saja? Yaitu yang pertama Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maesah Dan berakhlak mulia Mandiri, bernalar kritis Berkebinekaan global Bergotong royong Dan kreatif Sehingga dapat kita simpulkan Dalam materi pada saat ini Yaitu adalah Kurikulum yang baik Adalah kurikulum yang sesuai zamannya Jadi kita mau Bagaimanapun Kita harus tahu Untuk mempersiapkan Siswa untuk masa depannya Bahkan 10 tahun ke depannya Itu nanti seperti apa Berikutnya yang ketiga adalah Fondasi saat ini untuk siswa Yaitu kita harus lihat dari apa? Kualitas literasi Numerasinya Kesehatan mental Sosial dan emosional Dan yang terakhir adalah Transformasi pembelajaran Dengan paradigma baru Yang menekankan pada Penguatan kompetensi Dan materi Esensial atau bermakna Mungkin itu saja Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Sharing materinya Sukses selalu untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh